A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Perajaan TV Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah segala puji bagi Allah Salawat serta salam tak lupa kita jungjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW Para sahabat yang dirahmati Allah Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini tentunya dengan harapan Semoga anda semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan umur yang panjang Banyak rezekinya serta dimudahkan segala urusannya Amin ya Rabbal Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membagikan sebuah amalan sederhana Tetapi insya Allah menjadikan wasilah untuk melancarkan rezeki Memudahkan urusan Menghilangkan segala kesulitan Melapangkan dada Mengundang rezeki yang tak terduga sebelumnya Seperti apakah amalannya? Namun sebelum lanjut saya mengajak anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini Agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat Amin Baiklah para sahabat youtube yang dirahmati Allah Ketika sedang menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Apapun bentuknya Maka waktu itulah kesabaran kita sedang diuji Keikhlasan kita menghadapi takdir Allah sedang diuji Misal permasalahan kesempitan rezeki Utang yang semakin menggunung penghasilan pas-pasan Sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi Ketika benar-benar punya uang Sudah usaha Sudah ihtiar Tapi tak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan Tenanglah wahai sahabat Kita harus yakin dan tetap semangat Ada Allah Tempat kita memohon Sempatkanlah membaca amalan berikut Selepas sholat zuhur Yaitu membaca surat al-insiruh Bunyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Alam nasruh laka sudhru Wa wadu'na anka wizhru Alladhi anka duhru Warufa'na laka dikru Fa innama al-usri yusru Inna ma'al-usri yusru Fa idha faruq tafang subuh wa ila rubbika faruq Bacalah surat al-insiruh tersebut Selepas sholat zuhur Ataupun boleh sholat farduh lainnya Sebanyak 10 kali Insya Allah kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Kesulitan, kehilangan, rezeki yang baru akan kita dapatkan Wallahu'alam Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!